ini juga merupakan sedimentasi ini dari beberapa spesies fosil ini sudah menempel atau bersedimentasi menyatu di sedimen pasir kasar ini sahabat semua ini semuanya ini juga dari spesies wawut juga jenis-jenis karang-karangnya juga ini kita coba nyongkel adalah satu lapisan saja di dalam mendapan kasir ini ini sudah seratus atur fosil spesies fosil khususnya untuk cangkang ini juga pada menempel buruk-buruk hilangnya kayak gini-gini ah ini Bivalvia 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 kalau gimana Bivalvia nya untuk jenis-jenis disini banyak untuk tiram kelas-klas tiram tirananya ini banyak beberapa spesies yang berhasil kita temukan di sebesaran sini ini kita kumpulin lagi kita cat lagi mungkin bisa untuk nemu spesies yang berbeda dari jenis yang kita temukan saat ini selamat menikmati ini teritip-teritip karangnya atau batuan-batuan yang yang apa spesies-spesies habitat yang di karang ini juga habitat-habitat spesies-spesies yang di depan karang-karang murga beberapa beberapa spesies dari era kristasius atau karang-karangan perubah dimana era kabur untuk seputaran aliran sungai sini juga termasuk ubatuan babatan perubah di seputaran sini banyak menyimpan dan terdapat juga pencet kosil yang menampil maya pada sedimen-sedimen ini terdapat kristasius di sini masih sangat lengket-lengket dan banyak kita jumpai kalau podianya atau sedimen-sedimen di sini kita banyak kita jumpai banyak berarti menandakan di seputaran sini juga untuk aliran-aliran sungai kurbanya di sini juga pernah di sini juga pernah ada peradaban di mana habitat laut banyak mendominasi untuk sedimen-sedimennya di jalur semuanya fosil gini-gini ini fosil ini fosil-fosilnya kita coba mengidentifikasi lebih spesifik enak untung-untungnya juga lebar pesonin di tau ini fosil ini fosil ini fosil tolong coba pesonin ini banyak lamparan-lamparan dari skalopodianya atau jenis-jenis tiram-tiramnya dengan amon ya amonit-amonitnya atau sel-selnya di sini banyak banyak banget ini macan batuan-batuan sedimen begunya tapi sudah terjadi kristalisasi di mana kemungkinan besar di era kristasif dulu di sini adalah karang-karang pantai dangkal di mana banyak menyimpan untuk sel-sel fosil ini ini sel-sel fosil juga kita coba dari alat untuk pencukitnya sekarang ini ini sel juga meskipun untuk kondisi fosilnya belum seberapa solid atau ada kristalisasi di dalam batuan sedimen tapi setidaknya setidaknya lapisan alovial yang disebut karangkali purba sini pernah apa menyimpan beberapa peradaban spesies khususnya spesies fosil yang umumnya banyak kita jumpai pada karang-karang babatuan karang-karang purba ini ini sudah sedimen sedimennya sudah menjadi alovial beku sekarang kali-kalinya ini fosil jejak-jejak celastoma atau mungkin untuk turitella yang jelas ini adalah wujud dari jejak cangkang-cangkang purba di era kristasius atau myosin akhir gimana mungkin sungai-sungai purba di sini seputar sini itu dahulunya tetap terendam dan menjadi karang-karang pantai di sini seperti ini soalnya kita identifikasi yang lebih jauh untuk celur fosilnya yang agak lumayan atau mungkin ada greenwood atau mungkin ada spesies yang unik di seputaran sini untuk kita identifikasi ini soalnya hamparan fosil semuanya seputar ini hamparan fosil semua tapi banyak didikuminasi oleh cangkang-cangkang selnya ini jejak juga kita cari yang spesies-fosil yang agak besar atau yang gede tidak menempel tidak menentuk kemungkinan untuk spesies lain dari jenis-jenis austria austria atau apa ini jelas ada untuk seputaran sini mengingat untuk sedimen sedimentasi untuk permukaan karang di sini ini sangat-sangat luar biasa banyak ini kita dibantu oleh tim kita mahas darus salam ini membantu identifikasi beberapa spesies fosil yang lebih jauh untuk kita lacak keberadaan fosil-fosilnya sahabat ini ini perhatian-perhatiannya harang ini ini jenis-jenis-jenis apa tiram-tiraman atau sel-sel fosilnya ini banyak banget kayak kayak ini hamparan-hamparan ini kayak perbukitan-perbukitan cangkang di sini cuma kita identifikasi yang lebih jauh atau lebih ini ini juga spesies fosil ini 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 juga habitat dari spesies dari moluska-moluska laut meski makannya masih banyak makan ini kayak ini unik-unik ini sahabat kita sangat bervariasi untuk spesies yang dari seputaran hamparan sungai atau hamparan sungai aliran sepanjang dari hulu sampai hilir tadi kita sangat terbantu kelantaran untuk identifikasi spesies tidak satu item di seputaran sini sahabat banyak sekali habitat-habitat laut purba ini sudah memfosil menempel dan menempel pada aliran batuan sedimensi ini nah ini gini-gini ini beda spes juga ini sudah spesies yang berbeda juga meski dari untuk jenisnya masih berfokus pada jenis-jenis tiram-tiraman cuma spesies ini diantara dari perbolangan tadi atau cek-cek dari atas sana ulus sana sampai hilir sini ini setidaknya ada 5 spesies yang berbeda untuk habitat laut sendiri mulai dari skalopodianya atau keram-kerangnya skalopodianya ostrianya SP juga ketemu tadi atau turitela dari kelas turitela juga kita jumpai banyak kita jumpai untuk di seputaran sini meski untuk sedimennya pasir dan aluvial lempung disini yang mendominasi hanya sedimen pasir atau batuan-batuan kuarsa kasar disini oke baru aman fosil-fosil nah ini ini keras ini juga unik juga ini juga jadi jenis kerang kerangan cuma spesies yang berbeda ini 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 kerang juga ini turitela juga kita congel-congel identifikasi saja disini banyak banget kejel 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 congel ngaluk gila gila oh suwil nonduri nah kayak gini ini spesies spesies turitela yang sudah punah untuk di era saat ini spesies ini sudah punah turitur telanya sudah punah ini juga turitela cuma dari spesies berbeda iya anonih batu ini kapur soal bagian ini kita identifikasi untuk turitur telanya kita disini enak iyuni juga lembar kelihatannya gigi-gigi iyuni yang ada ini spesies spesies unik atau kelas-kelas turitela atau hewan-hewan dimana ini cangkang-cangkang jejak-jejak cangkang prasejarah disini kita jumpai juga oke ini nonduri fosil sekolopedia juga ini ini unik ini apa ini ambaran fosil semua fosil semua ini ini yang gede ini tidak enak ini menemu cari yang melengkap melengkap di batu kita coba ini 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 sahabat ini ini juga spesies spesies turitela juga ada terhimpit di batu labar cukai tolong lah, sungkel lah, sulit ya ini sahabat kasing ini masih menempel juga spesies-spesies ini dari spesies turitella kita ngebulin juga mengkar-mengkar ini cobar ini spesies beda lagi ini kita coba dulu kita ambil kita identifikasi untuk spesiesnya kita coba kita coba cross-site bivalvia nya keluar juga disini bivalvia nya keluar juga ini bivalvia dalam satu bongkah saja kita banyak menemukan variasi fosilnya kita taruh dulu hp nya taruh 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 ya taruh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih